Di sini terlihat kalau kera itu sudah mulai kehabisan nafas Sedangkan Godzilla membuat dirinya semakin daun ke dasar laut Sampai akhirnya sebuah ledakan pun terjadi di dasar laut Akibat bom morti yang dilepaskan tadi Dan tak lama kemudian sebuah tangan raksasa keluar menggabai pinggiran kapal Ternyata kera tersebut selamat walaupun harus memutakan air laut yang terminum Tubuhnya lemas karena pertarungan di dasar laut sangatlah memaras tenaga Di balik keruntan kapal tersebut terlihat Godzilla pelan-pelan melintas Dari kejauhan dia melihat tubuh kera yang sudah tak berdaya itu Sepertinya dia tidak mau lagi melanjutkan pertarungan tersebut Entah karena apa alasannya Apa karena dia terluka Atau juga kasihan melihat lawannya sudah lemah tak berdaya